Sebelumnya kan kemarin sempat berhenti operasional perusahaan, apakah hari ini sudah mulai beroperasi lagi dengan produk yang lain misalnya yang tidak terpapar atau seperti apa? Seharusnya perusahaan kita tidak berhenti karena hanya tiga produk yang dihentikan, karena ini menyakut tentang ada 200 lebih tenaga kerja. Kalau kita rumahkan mereka, bagaimana keluarganya, tentang gajinya juga itu menjadi salah satu perhatian kita. Karena kita haruslah dianggap sebagai pihak yang menjadi korupan atas keadaan ini sebenarnya. Tapi itu pun cerita kita usulkan agar perusahaan itu diberhentikan sementara, seperti apa yang disarankan oleh Depong juga. Tapi khusus untuk produk-produk yang di luar dari yang tidak aman, itu tetap tidak kita tarik. Itu tetap beredar di pasaran. Bah, mengenai supplier ini, sudah berapa lama supplier ini bisa mendengar perusahaan ini? Dari tanya tadi. Beredar. Dan yang sudah beredar ini, setiap merek Unibaby, itu bukan hanya dari tahun 2022 ini produknya, termasuk dari 2019. Jadi yang namanya produk Unibaby ditarik semua dari pasaran. Itulah tadi. Ditarik semua, disediakan ke bepang atau kita harus nakasih dia, seperti apa? Sejauh ini, distributor yang penyalur obat kita itu yang mengembalikan ke pabrik dulu. Dan sekarang keadaannya dalam pabrik. Kalaupun nanti misalnya dari Bepom sendiri akan menyita, kita terbuka untuk itu. Kok sirup sebanyak 173.880 botol, Unibaby demam drop 11.232 botol, jumlah totalnya adalah 185.112 botol. Ini di Jakarta, di Medan juga totalnya itu 67.176 botol. Itu langsung ditarik semuanya. Karena kita juga turut bertanggung jawab dan juga bantu kepada keputusan Bepom. Hari ini kita meminta yang bertanggung jawab itu haruslah diusut kepada yang penyedia bahan bakunya. Karena mekanisme pemberian bahan baku ke perusahaan kita sudah pastilah pakai, menggunakan namanya sertifikat analis. Di dalam penyediaan bahan baku, supplier menyiapkan sertifikat analis di mana dia menjelaskan kandungan daripada bahan baku itu. Di samping itu juga, keterbatasan alat tentang ED, GED, sama sekali hal baru yang kita temukan hari ini. Dahulu tidak pernah, yang diuji adalah tentang PG dan satu lagi, selain PG, Glycerin. Itu yang diuji. Kalau ED, dulu belum ada. Nah baru sekarang kita mengetahui ED, dan itu alatnya hanya di Bogor dan di Jakarta untuk memperiksa itu. Mungkin teman-teman, kita harus bertanggung jawab bersama-sama untuk melihat ini kenapa juga semalam kita masih menunda pertemuan. Mungkin begitu. Bila teman-teman. Bang, berapa? Terima kasih.